Intro Hey hello, balik lagi di channel Spoilermoon dan kita akan melanjutkan lagi kisah hidup Bang Yuan. Setelah di part sebelumnya, kita mendengarkan kalau klan Hei itu akhirnya memasuki tanah terberkati Istana Kekaisaran. Dan di situ tentu akan ada cerita baru lagi. Apa yang akan dilakukan Bang Yuan di dalam tanah terberkati itu? Mari kita saksikan bersama di part 113. Saat Bang Yuan membuka matanya, pemandangan yang ada di depan matanya kini sudah berubah total. Tanah terberkati itu memiliki langit berwarna emas muda dan juga ada banyak tumbuhan hijau, serta juga terdapat sungai yang mengalir dengan tenang. Sungguh itu pemandangan yang sangat menenangkan pikiran. Bang Yuan kini melihat sekeliling dan tidak ada seorang pun yang ada di sekitarnya. Ini artinya, meski semua orang sebelumnya memasuki gerbang di saat yang hampir bersamaan, tapi mereka semua terpencar ke berbagai wilayah di tanah terberkati itu. Plus, adanya perbedaan waktu antara dunia luar dan tanah terberkati, itu juga membuat Bang Yuan kini hanya sendirian di sana. Selanjutnya, Bang Yuan melakukan perjalanan menuju pusat dari tanah yang diberkati itu, sekaligus tempat di mana kediaman Great Sun sebelumnya berada, yaitu Istana Suci Dataran Utara. Di dalam tanah terberkati itu, penggunaan Gu Fana ataupun Gu Immortal itu tidak dibatasi. Artinya, Bang Yuan bisa mengaktifkan semua Gu miliknya itu dengan bebas. Lalu tanpa berlama-lama, Bang Yuan pun segera mengaktifkan Gu Sayap Elang. Dia segera pergi menuju pusat dari tanah terberkati ini. Bang Yuan dalam perjalanannya tidak terburu-buru, dan dia terbang secara perlahan sambil menikmati pemandangan yang ada di sekitar. Bang Yuan menyadari, Jika dibandingkan dengan dunia luar, bahwa tanah terberkati ini terasa jauh lebih damai. Sekilas, bentuk tanah terberkati ini sangat mirip dengan Dataran Utara. Di sana, terdapat hamparan padang rumput yang luas, serta beberapa bukit dan juga lereng. Tapi, yang membedakannya dengan Dataran Utara, adalah setiap 8 li, atau sekitar 500 meter lah kurang lebih, itu ada menara yang tingginya hampir 25 meter. Menara itu berhiaskan emas, perak, serta permata yang lain. Jadi penampakannya sungguh sangat indah. Menara ini sendiri dibangun oleh The Great Sun, dan setiap menara itu terdapat puluhan ribu Gu Worm dari berbagai jenis. Sayangnya, Fang Yuan tidak tertarik untuk mengambilnya, karena Fang Yuan tahu, bahwa menara ini punya sistem pertahanan yang bisa menghancurkan seorang Master Gu dalam sekejap. Tentu, Fang Yuan tidak mau mati konyol. Karena itu sekarang Fang Yuan melanjutkan perjalanannya, dan setelah satu jam berjalan, Fang Yuan sudah melewati banyak menara. Sampai akhirnya dia tiba di sebuah lembah kecil. Di sana Fang Yuan bertemu dengan ular piton raksasa berwarna merah. Dia memiliki tanduk yang tajam di kepalanya. Ular itu terus menatap Fang Yuan dan terlihat sangat mengintimidasi. Melihat itu Fang Yuan sangat terkejut dan berkata, Eh, bukankah itu ular piton naga api? Hewan ini sangatlah langka. Saat Fang Yuan masih sedang berpikir, ular piton itu tiba-tiba membuka mulutnya, dan kemudian menembakkan api biru keungu-unguan ke arah Fang Yuan. Melihat serangan ini, Fang Yuan segera mengepakkan sayapnya dan menghindari serangan itu. Kemudian, Fang Yuan mengaktifkan lebih dari 10 gurum miliknya sekaligus, dan kemudian tumbuhlah dua lengan yang baru di tubuh Fang Yuan. Ini adalah jurus mematikan yang baru saja disempurnakan oleh Fang Yuan lagi. Jurus mematikan ini mirip seperti sebelumnya. Namanya adalah Raja Angin Berlengan 4, kalau sebelumnya Raja Tanah Berlengan 4. Tapi ini adalah bentuk yang jauh lebih sempurna. Setelah itu, Fang Yuan langsung menukik ke arah ular piton itu dan menyerangnya. Pertarungan sengit di antara keduanya pun akhirnya dimulai. Baik Fang Yuan ataupun ular piton itu, mereka saling bertukar serangan satu sama lain. Dan setelah setengah jam, akhirnya pertarungan pun berakhir. Tubuh Fang Yuan kini terlihat hangus di beberapa bagian, dan bahkan dia batuk beberapa kali dan memuntahkan darah. Namun, Fang Yuan masih berdiri. Sedangkan ular piton naga api itu kini tergeletak di tanah, dan setengah tubuhnya sudah terkubur bebatuan gunung. Fang Yuan berkata, Ular piton naga api ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Andai saja ada spesies mereka yang masih kecil, aku pasti akan mengambil dan memeliharanya. Jika aku berhasil mengembang biakan mereka, maka jelas itu akan menjadi investasi yang bagus untuk masa depan. Setelah selesai semua itu, Fang Yuan kemudian menyimpan tubuh ular piton itu, dan kemudian dia memutuskan untuk pergi. Tapi, sebelum dia pergi, tiba-tiba dia terhenti. Tunggu, bukankah itu sebuah warisan? Gumam Fang Yuan saat melihat sebuah batu seperti teratai api berwarna merah. Fang Yuan segera mendekatinya. Batu teratai api yang berukuran besar itu perlahan-lahan kini terbuka, dan di dalamnya, rupanya ada sebuah prasasti dan tiga buah guom. Prasasti itu menempel dengan batu, dan di sana terdapat tulisan yang terukir. Fang Yuan pun membaca tulisan itu, dan dia memahaminya. Rupanya, warisan ini ditinggalkan oleh seorang Master Gu dari jalur api peringkat 4, namanya Hao Sheng Jun. Saat itu, Hao Sheng Jun terjebak di lembah ini, dan dia diserang oleh ular piton raksasa yang sebelumnya dibunuh oleh Fang Yuan. Tapi sebelum dia mati, Master Gu itu menggunakan kekuatan terakhirnya untuk meninggalkan warisan ini. Sebelumnya, ada tujuh buah guom, tapi sekarang hanya tersisa tiga yang masih bertahan. Di antara ketiga guom itu, ada satu guom yang menarik perhatian dari Fang Yuan. Gu itu adalah Gu Murid Api peringkat 4. Gu Murid Api ini memiliki kemampuan untuk membakar apapun yang dilihat oleh penggunanya. Meski sayangnya, jika gu ini digunakan secara terus-menerus dalam waktu yang lama, maka mata penggunanya bisa saja rusak. Selain itu, raksasti ini juga berisikan resep penyempurnaan gu. Fang Yuan membaca resep itu dan kemudian mengingatnya lalu menyimpannya di dalam gu jendela timur. Meski Fang Yuan tidak menekuni jalur api, tapi Fang Yuan tahu bahwa resep ini pasti akan berguna baginya di masa depan. Setelah itu, Fang Yuan menghancurkan prastasti yang ada di depannya. Alasannya sederhana agar tidak ada orang lain yang membacanya. Cukup warisan itu menjadi miliknya sendiri. Setelah itu, Fang Yuan kemudian memperhatikan sekeliling yang ada di sekitarnya. dan rupanya dia menemukan sebuah gua yang tidak jauh dari dirinya. Fang Yuan pun segera masuk ke dalam gua itu dan dia terus menjelajah hingga bagian paling dalam. Di sana, Fang Yuan rupanya menemukan enam buah telur ular piton naga api. Sayangnya mereka belum menetas. Andai mereka sudah menetas, maka Fang Yuan pasti langsung mengirimkannya ke gunung danghun. Tapi, jika masih dalam bentuk telur seperti ini, itu akan sulit. Lantaran menetaskan telur ular piton naga api itu memang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Pada akhirnya, Fang Yuan tidak bisa terlalu banyak memilih. Jadi, Fang Yuan memutuskan untuk menyimpannya terlebih dahulu. Setelah itu, Fang Yuan pun segera keluar dari dalam gua dan kembali melanjutkan perjalanannya. Waktu terus berlalu dan kini, Fang Yuan sudah melakukan perjalanan selama tiga hari. Tapi, sampai sekarang, Fang Yuan masih belum bisa melihat keberadaan dari Istana Suci Dataran Utara. Fang Yuan bergumam. Sejak aku datang ke tanah ini, aku ada di posisi yang sangat jauh. Jika tidak, tidak mungkin dalam tiga hari ini aku masih belum mencapai Istana Suci Dataran Utara. Sepanjang perjalanannya, Fang Yuan juga sudah bertemu dengan banyak Master Gu serta para manusia Fana dari aliansi Klan Hei. Setelah memasuki tanah ini, memang mereka yang memiliki kemampuan akan memutuskan untuk pergi ke Istana Suci Dataran Utara. Sedangkan, para manusia Fana yang lain akan menetap di suatu wilayah yang aman. Sepanjang perjalanan, Fang Yuan juga telah melihat berbagai pertarungan antara Master Gu dan juga binatang buas. Bahkan di beberapa tempat, Fang Yuan menjumpai mayat-mayat dari kelompok binatang buas serta Master Gu yang mati dalam pertarungan. Fang Yuan masih terus melanjutkan perjalanannya. Selama perjalanan itu, Fang Yuan menyadari betapa luar biasanya tanah terberkati ini. Selain karena pemandangannya yang bagus, di sana tidak ada perubahan musim. Selain itu, di dalam tanah terberkati itu juga ada siang dan malam. Hal ini mungkin terdengar sepele bukan? Tapi, inilah kualitas dari tanah terberkati. Saat tanah terberkati tidak memiliki cuaca ekstrim ataupun punya pembagian waktu siang dan malam, itu artinya tanah terberkati itu sangatlah stabil dan energinya sangatlah besar. bahkan gunung danghun pun tidak memiliki malam. Karena itu, Fang Yuan membutuhkan kunang-kunang cahaya bintang untuk mengaktifkan gu gerbang bintang. Karena memang di dalam gunung danghun tidak ada malam hari atau tidak ada bintang. Kini, setelah hari berganti malam, Fang Yuan mulai memperlambat terbangnya dan dia melihat ke bawah untuk menemukan dataran yang cukup landai. Fang Yuan kini ingin mendirikan kemah untuk malam ini. Lalu, setelah menemukan lereng yang ia cari, Fang Yuan tidak langsung turun, melainkan dia terus berputar-putar di langit untuk beberapa kali. Dia sengaja melakukan ini karena dia ingin memastikan bahwa area itu aman. Lalu, setelah yakin, Fang Yuan akhirnya turun. Setelah itu, dia mengaktifkan guru rumah kadal miliknya. Fang Yuan pun kemudian masuk dan mengistirahatkan tubuh serta pikirannya. Namun, saat Fang Yuan baru saja mencoba terlelap, dia tiba-tiba mendengar sebuah suara dari luar. Suara itu seperti dejitan seekor kelelawar. Fang Yuan membuka matanya dan kemudian bergumam. Seperti yang sudah kuduga, itu memang adalah kelelawar salju. Nah, memang, Fang Yuan itu sudah sangat hafal akan situasi di dalam tanah terberkati ini. Fang Yuan tahu bahwa saat malam tiba, kelompok kelelawar salju itu akan terbang keluar dan mulai mencari mangsa. Inilah alasan kenapa Fang Yuan memutuskan untuk tidak terbang di malam hari. Lagipula, kelompok kelelawar salju itu memiliki koloni yang sangat besar. Dimana masing-masing kelompoknya terdiri dari ratusan ribu kelelawar. Selain itu, ada juga raja binatang buas serta kaisar kelelawar salju di antara mereka. Dengan kelompok yang sebesar itu, akan sangat sulit bagi Fang Yuan jika harus berurusan dengan mereka. Bahkan, jika Fang Yuan itu memiliki apertur ganda dan juga jurus mematikan yang kuat. Tapi, melawan koloni sebesar itu tanpa persiapan, jelas itu adalah tindakan yang konyol. Karena itulah, Fang Yuan tidak ingin menghadapi mereka secara langsung dan memilih untuk menghindarinya. Namun, tidak lama kemudian, tidur Fang Yuan kembali terganggu oleh suara-suara aneh dari luar. Kali ini, tidak hanya suara kelelawar, tapi Fang Yuan juga mendengar lolongan serigala yang sangat menyaring. Apa yang sebenarnya terjadi? Pikir Fang Yuan yang kemudian berjalan mendekati jendela untuk melihat keluar jendela. Setelah melihat keluar, Fang Yuan sungguh sangat terkejut. Karena saat ini, kelompok kelelawar salju itu sedang bertarung melawan kelompok serigala biru. Serigala biru itu sendiri merupakan spesies yang sangat langka. Bahkan, dikatakan dia itu hampir punah. Serigala biru itu juga memiliki kemampuan terbang serta kekuatan bertarung yang besar. Karena itu, kelompok serigala biru itu sangat sulit untuk ditemukan. Selain karena langka, tapi karena kemampuannya yang besar tidak banyak orang yang mau menjualnya. Mereka memilih untuk memeliharanya secara pribadi. Sementara itu, kini Fang Yuan terus memperhatikan pertarungan mereka dari dalam rumah kadal. Pertarungan terus berlangsung dan saat pertarungan itu berakhir, beberapa serigala biru menunjukkan eksistensinya di udara. Lalu, di akhir, mereka mulai memakan kawanan kelelawar salju. Inilah alam liar. Memangsa atau dimangsa? Ya, itulah alam liar. Memang sedikit liar. Melihat akhir pertarungan ini, hati Fang Yuan pun seketika tergerak. Setelah memasuki tanah ini, kelompok serigalaku tersebar entah kemana. Maka, sepertinya aku bisa memperbudak kelompok serigala biru ini. Lagipula, aku juga akan mendapatkan keuntungan yang besar jika aku memperbudak mereka, kata Fang Yuan dalam hati. Lalu, pada saat yang sama, rupanya beberapa serigala biru kini sudah menemukan rumah kadal milik Fang Yuan. Mereka mulai mengelilinginya. Tentu Fang Yuan tahu hal itu, dan dia memutuskan untuk meninggalkan rumah kadal dan segera bergerak ke arah kaisar serigala biru. Untungnya, kaisar serigala biru itu baru saja makan, jadi sekarang pergerakannya sangatlah lambat, dan bahkan niat bertarungnya pun menurun drastis. Biasa, efek kekenyangan. Ini adalah peluang yang sangat besar bagi Fang Yuan jika dia ingin menaklukkan kaisar serigala biru. Fang Yuan kini semakin mendekat, lalu dia segera mengaktifkan jurus mematikan Raja Angin Empat Lengan. Lalu dalam sekejap, Fang Yuan berhasil memojokkan kaisar serigala biru. Tidak perlu waktu lama, Fang Yuan langsung menggunakan kesempatan ini untuk mengaktifkan gu perbudakan serigala peringkat lima. Lalu dalam sekejap, dia berhasil menundukkan kaisar serigala biru. Di bawah manipulasi dari Fang Yuan, para serigala biru yang lainnya pun ikut tunduk. Lalu perburuan pun dimulai. Fang Yuan kini mengendalikan para serigala biru itu untuk mulai memburu kawanan serigala biru yang lain dan juga meningkatkan jumlah pasukannya. Lalu setelah itu, Fang Yuan kembali terbang dan melanjutkan perjalanannya. Dalam waktu singkat, Fang Yuan tidak lagi terbang sendiri. Dia kini membawa dua kaisar serigala biru, 38 raja seribu serigala, dan 256 raja seratus serigala biru. Tentu saja, itu merupakan jumlah kelompok yang sangat besar, karena serigala biru biasa belum masuk hitungan. Tingkat cerita enam hari berlalu. Sepanjang perjalanan, Fang Yuan sudah menemukan tiga buah warisan. Hanya saja isi warisan itu tidak terlalu berharga untuk Fang Yuan. Namun, sepanjang perjalanan itu, Fang Yuan juga menaklukkan satu ekor kaisar serigala biru yang baru. Sehingga, kini Fang Yuan memiliki tiga kaisar serigala biru di bawah kendalinya. Selain itu, serigala biru, selama beberapa hari ini, Fang Yuan juga telah menundukan kelompok serigala malam, serigala angin, serigala penyu, dan serigala api. Selain itu, Fang Yuan juga telah menemukan sebagian kecil kelompok serigala miliknya yang sebelumnya tersebar saat memasuki tanah terberkati ini. Lalu, dua hari pun berlalu, Fang Yuan melihat gunung berwarna biru tua dengan puncak yang bentuknya aneh, karena bentuknya itu seperti kepala burung nasar. Melihat hal itu bukannya takut atau bagaimana, Fang Yuan justru terlihat sangat bahagia. Dia berkata, ini adalah puncak Sing Jiu, artinya arahku sudah benar. Menurut penjelasan dari Masterku immortal Tian Ku di kehidupanku sebelumnya, batu kepala burung nasar itu menghadap ke arah istana suci dataran utara. Artinya, aku hanya perlu lurus sesuai dengan arah kepala burung nasar ini. Setelah itu, Fang Yuan pun hendak melintasi puncak gunung Sing Jiu. Tapi, tiba-tiba dia menghentikan langkahnya. Tunggu, ada banyak orang di sana. Sepertinya ada sesuatu yang menarik, Gumam Fang Yuan. Terlebih, di antara orang-orang itu, Fang Yuan mengenal beberapa orang di antaranya. Jadi, Fang Yuan kemudian memutuskan untuk turun ke puncak gunung Sing Jiu. Melihat kehadiran dari Fang Yuan, tentu itu membuat orang-orang di sana ketakutan. Dan di antara mereka, ada dua Masterku ahli yang langsung keluar dari kerumunan untuk menyapa Fang Yuan. Mereka adalah Pan Ping dan juga Susai. Tenang melihat kalian semua berkumpul di sini. Lantas, kenapa kalian berkumpul di sini? Apakah ada warisan yang telah kalian temukan? Warisan apa itu? Tanya Fang Yuan pada Pan Ping dan Susai. Sementara itu, sebelum Pan Ping dan Susai menjawab, kini para Masterku yang ada di sana mulai mengerutu dan tampak kesal. Lagipula, sesungguhnya mereka yang menemukan warisan ini. Tapi, karena mereka tidak cukup kuat, akhirnya mereka meminta bantuan pada Pan Ping dan Susai yang tidak sengaja lewat. Namun, sayang sekali, bukannya membantu, malah Pan Ping dan Susai itu saling bersaing dan memperbutkan warisan ini. Sekarang, bagi para Masterku itu, sepertinya mereka tidak akan mendapatkan apapun. Karena, secara umum, Fang Yuan sebagai orang yang jauh lebih kuat, itu akan mendapatkan bagian terlebih dahulu, lalu disusul oleh Pan Ping dan Susai. Tentu, mereka yang hanya diberingkat tiga itu tidak akan mendapatkan apapun. Sementara itu, alasan mereka masih belum berhasil sampai sekarang, meski mereka telah meminta bantuan pada Pan Ping dan Susai, itu semua karena Pan Ping dan Susai yang seharusnya bekerja sama, rupanya mereka malah bersaing untuk memperbutkan warisan ini. Hal itulah yang membuat koordinasi mereka kacau, dan sampai detik ini mereka belum bisa mendapatkan warisan yang ada di dalam sana. Sementara itu, karena sekarang, Fang Yuan sudah datang, atau Can San Yin sudah datang. Tentu, Pan Ping dan Susai tidak akan berani untuk memperebutkannya. Mereka kini hanya bisa pasrah dan kemudian mempercayakan urusan warisan ini pada Fang Yuan. Tentu, mereka berharap untuk masih bisa mendapatkan remah-remah yang ditinggalkan oleh Fang Yuan. Setelah itu, Susai kemudian berkata ke arah Fang Yuan, Raja Serigala, beruntung sekali karena Anda lewat di sini. Di sini memang ada warisan, dan warisan itu akan terbuka setiap tujuh hari sekali. Namun, sayang, durasi dari pintu warisan itu sangatlah singkat. Lalu, ada banyak sekali kelompok serangga yang keluar dari pintu warisan itu saat pintu warisan itu terbuka. jadi, mereka otomatis menghalangi kami untuk masuk ke sana. Namun sekarang, karena Tuan Chang Sanjin sudah berada di sini, maka, saya mewakili seluruh masterku di sini berharap supaya Anda bisa membantu kami. Mendengar itu, Fang Yuan pun langsung menyetujuinya tanpa banyak bahasa basi. Kini, Fang Yuan menjadi penanggung jawab utama untuk penaklukan warisan ini. Setelah menunggu beberapa hari, akhirnya, tiba saat dimana pintu warisan itu terbuka. Lalu, dalam sekejap, cahaya bintang membumbung tinggi menembus langit. Lalu, terdapat sebuah pintu yang perlahan terbuka. Dan, dari dalam, terlihat cahaya bintang yang menyelaukan. Ini sama seperti yang diceritakan oleh Pan Ping ataupun Suzai. Dan, setelah pintu itu terbuka, maka akan ada banyak sekali serangga yang bergegas keluar terbang di sekitar pintu cahaya itu. Setelah melihat semua ini, Fang Yuan mengamatinya dan kemudian menyadari bahwa kelompok serangga itu tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Bahkan, sesungguhnya, tanpa bantuan pun, seharusnya mereka ini sudah cukup untuk bisa menaklukkan kelompok serangga ini. Setelah itu, Fang Yuan kemudian berkata, Semuanya, ikuti perintahku. Kelompok serangga ini terkadang memang lebih sulit dihadapi daripada kelompok binatang buas. Kalian semua, dengarkan instruksi dariku. Percayalah, kita bisa menangani masalah ini dengan mudah dan meminimalisir kerugian kita. Mendengar itu semua orang pun setuju dan di bawah komando dari Fang Yuan, para Master Gu menyerang secara berkelompok. Mereka berusaha untuk memusnahkan serangga itu. Seiring berjalannya waktu, garis pertahanan kelompok serangga itu kini mulai goyah dan banyak telah. Pan Ping kemudian berkata dengan gembira, Raja Serigala benar-benar hebat. Selama ini, kami telah dibutakan dan berpikir kalau kami harus memusnahkan semua kelompok serangga ini. Tapi ternyata, ini bukanlah masalah utamanya. Kami hanya perlu membuka jalan agar kami bisa masuk ke dalam pintu cahaya bintang itu. Kata Pan Ping dengan sangat gembira. Tapi, perkataan Fang Yuan selanjutnya justru lebih mengejutkan mereka semua. Kalian semua tetaplah di sini dan tahanlah kelompok serigala itu. Aku akan masuk dan menjelajahi warisan ini. Kata Fang Yuan yang segera bergegas ke pintu cahaya bintang bersama dengan kelompok serigala miliknya. Melihat itu, ekspresi Suzai dan yang lain tampak pucat dan tidak senang. Mereka tidak menyangka kalau Fang Yuan akan bertindak begitu egois di depan semua orang. Tapi, meski mereka semua saat ini sangat marah, tapi tidak ada satu pun dari mereka yang berani mengungkapkan kemarahan itu dan menantang Fang Yuan. Sementara itu, seorang Master Gu peringkat tiga yang adalah bawahan dari Pan Ping dia bertanya, Tuan Pan Ping, haruskah kita juga ikut masuk ke dalam warisan itu? Akan tetapi, Pan Ping dia menengus dan kemudian berkata, Apa kau bodoh? Apa kau ingin aku memprovokasi Fang San Yin? Jika kau memang ingin masuk, maka pergi saja. Nyah dari hadapanku. Melihat amarah dari Pan Ping, Master Gu peringkat tiga itu pun sangat ketakutan dan kemudian kabur tunggang langgang. Setelah itu, Pan Ping pun kembali menatap ke arah pintu cahaya bintang itu dengan tatapan putus asa. Apalagi, saat ini ada tiga kaisar serigala beserta pasukannya yang sedang berjaga di depan pintu warisan. Tentu saja, Pan Ping tidak mungkin menerobos masuk begitu saja. Setelah itu, Pan Ping pun mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah Zuzai. Dia kemudian mengejeknya. Lihatlah, inilah akibat karena kau meminta bantuan dari Chang San Yin. Mendingan itu, Zuzai menatap balik ke arah Pan Ping dan pandangannya pun tampak dingin. Dia tidak mengatakan apapun. Sementara itu, Pan Ping tampak marah dan kemudian pergi meninggalkan Zuzai. Di sisi lain, setelah Fang Yuan memasuki pintu cahaya bintang itu, kini dirinya tiba di suatu halaman yang aneh karena semuanya itu terbuat dari logam berwarna biru. Awalnya, Fang Yuan bergerak dengan hati-hati, tapi karena dia tidak menemukan jebakan apapun, akhirnya Fang Yuan melanjutkan penjelajahannya dan menjelajahi warisan itu. Di dalam sana terdapat enam pintu dan Fang Yuan menjelajahi satu persatu. Setelah memeriksa semuanya, Fang Yuan menemukan banyak warisan yang ditinggalkan dan dari sana juga Fang Yuan akhirnya mengetahui identitas dari Master Gu yang meninggalkan warisan ini. Master Gu itu adalah Du Min Jun, seorang Master Gu peringkat lima sekaligus penyair abadi yang terkenal di dataran utara. Sebelumnya, saat Du Min Jun selesai membuat warisan di puncak Xing Jiu, dia memilih untuk bunuh diri di tempat ini. Entah apa alasannya. Du Min Jun sendiri sebenarnya memiliki bakat yang luar biasa dan warisan yang ia tinggalkan pun sangat berharga. Yang Fang Yuan temukan pertama kali itu adalah sebuah Gu dari jalur kebijaksanaan. Gu puisi emosi yang sangat langka. Selain itu, Fang Yuan juga mendapatkan banyak Gu Worm dari jalur bintang serta beberapa resep penyempurnaannya. Fang Yuan sendiri tidak menyangka kalau Du Min Jun itu memiliki pencapaian yang sungguh luar biasa di jalur bintang. Jika kumpulan resep penyempurnaan Gu itu tersebar, hal itu pasti akan menyebabkan peningkatan yang besar terhadap jalur bintang dan itu tentu akan mempengaruhi jalur yang ditekuni oleh para master Gu. Fang Yuan kemudian berpikir, Meski aku bukan seorang master Gu jalur bintang, tapi jika aku menyempurnakan kumpulan Gu ini, itu akan sangat membantuku untuk membuka gerbang bintang dan menghubungkannya ke tanah terberkati di gunung Danghun. Lagipula, resep Gu ini juga cukup menarik. sudut pandang cara berpikirnya juga berbeda dari resep pada umumnya. Hal ini membuktikan jika penyair abadi Du Min Jun itu sungguh pintar dan memiliki ide yang luar biasa. Setelah puas mengambil semua warisan yang ada di sana, Fang Yuan pun segera pergi keluar dan dia kembali ke puncak Sing Jiu. Tuan Chang San Gin, Anda akhirnya kembali. Lantas keuntungan apa saja yang sudah Anda dapatkan dari dalam sana? Tanya Pan Ping yang segera menyambut kedatangan Fang Yuan. Ekspresi dan perkataan dari Pan Ping itu sangat menunjukkan niatnya yang jelas. Dia jelas-jelas ingin mendapatkan sesuatu. Bahkan jika Fang Yuan sudah mengambil seluruh dagingnya, setidaknya dia berharap masih bisa mendapatkan sup dari semua itu. Fang Yuan tahu akan tujuan sebenarnya dari Pan Ping jadi dia berkata warisan di dalam sana ditinggalkan oleh penyair abadi Du Mingjun. Di dalam sana masih tersisa banyak harta yang berharga dan kalian bisa pergi lalu mengambilnya. Setelah berkata demikian, Fang Yuan pun segera duduk di punggung Kaisar Serigala Biru. Lalu kemudian bersiap untuk terbang meninggalkan mereka semua. Namun, sebelum Fang Yuan jauh, Pan Ping berseru. Tuan Chang Sanjin, kami telah bersusah payah menahan kelompok serangga itu untuk Anda. Tapi Anda justu mengambil semuanya dan bahkan tidak menunjukkannya pada kami. Sesuai aturan, seharusnya Anda memberikan sejumlah kompensasi pada kami. Akhirnya, Pan Ping tidak bisa menahan emosinya dan meluapkan semua kekesalannya. Tentu, Fang Yuan masih mendengar itu. Jadi, dia berhenti dan menoleh ke belakang. Kompensasi? Kompensasi apa yang kau inginkan? Pan Ping kemudian berkata, Kami belum bisa menentukan kompensasi apa yang layak untuk menghentikan keuntungan yang Anda dapatkan. Jadi, karena itu, mengapa Anda tidak menunjukkan apa yang sudah Anda dapatkan di dalam sana? Setelah kami melihatnya, maka kami akan mempertimbangkan kompensasi apa yang harus Anda berikan. Mendengar itu, Fang Yuan kemudian tersenyum dan berkata, Jika memang itu maumu, maka inilah kompensasi yang bisa aku berikan. Fang Yuan kemudian mengendalikan sekelompok serigala biru miliknya untuk mengepung Pan Ping dari segala arah. Pan Ping terkejut dan berteriak, Tuhan Raja Serigala, apa yang kau lakukan? Akan tetapi, Fang Yuan tampak menyeringai dan langsung mengendalikan kelompok serigala itu untuk menyerang Pan Ping. Semua orang yang ada di sana tentu terkejut. Lantaran, Pan Ping dan Fang Yuan itu jelas-jelas ada di sisi yang sama, yaitu orang-orang dari klan Hei. Tapi kali ini, Fang Yuan bahkan menunjukkan taringnya pada Pan Ping. Pan Ping yang diserang oleh para serigala biru tentu berusaha bertahan mati-matian. Dia bahkan berhasil membunuh beberapa serigala biru itu. Tapi, yang dibunuh Pan Ping hanya beberapa ekor, sedangkan yang menyerangnya itu ada ratusan. Tentu Pan Ping tidak bisa bertahan. Tuan Raja Serigala, kita berasal dari aliansi yang sama. Apa kau ingin membunuhku? Teriak Pan Ping yang kini mulai putus asa. Sementara itu, para master guyang lain pun tidak berani ikut campur. Mereka hanya menyaksikan semua itu dari kejauhan. Sikap arogan dari Fang Yuan jelas membuat mereka semua merasa tidak nyaman. Dan mereka pada akhirnya memilih untuk diam daripada harus bernasib sama seperti Pan Ping. Hanya satu orang yang berani bersuara. Susai, dia memberanikan diri dan berkata, Tuan Raja Serigala, mohon tenanglah. Pan Ping memang tidak bisa bersikap baik dan telah menyinggung perasaan Anda. Tapi, Tuan Raja Serigala memang sangatlah kuat. Karena itu mengapa Anda harus bersusah payah dan mengotori tangan Anda hanya untuk orang seperti Pan Ping. Pang Yuan pun melirik, Susai, kau berpikir sedikit berlebihan. Aku sesungguhnya tidak marah pada Pan Ping dan aku juga tidak ingin mengotori tanganku. Namun, setelah itu justru kelompok Serigala Pang Yuan itu menyerang Pan Ping dengan lebih ganas. Susai sekali lagi menghela nafas dan kemudian mencoba membujuk Pang Yuan. Dia berkata, Tuan Raja Serigala, mohon ampun, jika Anda terus melakukan ini, maka Pan Ping pasti akan mati. Mendengar itu, Pang Yuan pun kemudian menghentikan serangannya. Lalu setelah menggelar nafas, dia berkata, Aku tidak berniat untuk melakukan kekerasan, tapi Junior ini benar-benar tidak tahu akan posisinya. Karena itu, aku hanya memberinya sedikit pelajaran. Di masa depan, semoga dia menjadi lebih tahu diri. setelah Pang Yuan menghentikan semua serangan itu, Pan Ping kini terjatuh ke tanah. Dia penuh dengan luka dan darah mengalir dari mana-mana. Sayangnya, Pan Ping tidak terlihat jerah, malah dia tampak semakin benci pada Pang Yuan. Melihat ekspresi dari Pan Ping, Pang Yuan pun tertawa dan kemudian dia berkata, lihatlah, sepertinya Pan Ping masih belum puas. Mungkin pelajaranku masih kurang untuknya. Zuzai, bagaimana menurutmu? Tolong berikan tanggapan. Mendengar itu Zuzai bergidik. Dia merasakan niat membunuh yang sangat kuat dari Pang Yuan. Lalu dengan cepat Zuzai melambaikan tangannya dan berkata, cukup Tuan, sudah cukup. Pan Ping sudah menerima pelajaran yang sangat berharga. Pan Ping cepat minta maaf pada Tuan Raja Serigala. Mendengar ucapan Zuzai dan merasakan niat membunuh dari Fang Yuan, Pan Ping tidak punya pilihan lain selain mengepalkan tinjunya dan meminta maaf pada Fang Yuan dengan tulus. Meski sebenarnya Pan Ping masih sangat dongkol dengan Fang Yuan. Fang Yuan tahu akan semua yang dipikirkan oleh Pan Ping karena itu Fang Yuan kemudian melucuti Pan Ping dia mengambil beberapa Gu miliknya serta resep penyempurnaan yang selama ini dibawa oleh Pan Ping ini Pan Ping dalam sekejap menjadi orang yang miskin bahkan jika kultivasinya peringkat 4 dia kehilangan banyak Gu yang sangat ia banggakan setelah Fang Yuan merasa cukup dan puas bermain-main dengan Pan Ping Fang Yuan kembali berkata baiklah kalau begitu sampai disini saja semua resep dan Gu Rom ini akan kuambil seperti yang ku katakan sebelumnya di dalam warisan ini masih ada beberapa barang unik dan kalian bisa mengambilnya setelah berkata demikian Fang Yuan pun terbang dan meninggalkan mereka semua sementara itu setelah kepergian dari Fang Yuan mereka pun bergegas untuk masuk ke dalam warisan itu berdasarkan senioritas Zuzai dan Pan Ping itu adalah orang pertama yang memasuki warisan itu barulah disusul oleh para master Gu yang lain lalu di dalam sana rupanya mereka hanya bisa menemukan puisi asli yang ditulis oleh Du Ming Jun sedangkan untuk semua Gu Rom yang lain sudah diamankan oleh Fang Yuan dan tidak tersisa satu pun Zuzai kini tertawa getir dia memegang puisi syair yang ada di tangannya itu Tuan Raja Serigala benar ini benar-benar harta karun yang unik sementara itu Pan Ping yang sebelumnya berharap mendapatkan sesuatu yang berharga kini hanya bisa kecewa dia benar-benar marah pada Fang Yuan akan semua yang sudah dilakukan olehnya hari ini setelah itu beberapa hari pun berlalu Fang Yuan masih terus melanjutkan perjalanannya sambil menunggangi Kaisar Serigala Biru dengan kecepatanku seharusnya Istana Suci tidak akan jauh lagi dari tempat ini kata Fang Yuan tapi sesaat kemudian pandangannya tertuju pada sebuah area di bawah yang mana area itu terlihat familiar Fang Yuan segera memperlambat kecepatan terbangnya dan mengamati wilayah itu disana terlihat ada gundukan dan juga lubang di atasnya yang sekilas seperti terowongan di bawah tanah sedangkan di sekitar gundukan itu terdapat rawa yang sangat luas dan ditumbuhi oleh beberapa pohon tropis tunggu apakah ini adalah tanah warisan di Kiu pikir Fang Yuan yang kemudian terbang mengitari wilayah itu dia mencoba memastikan bahwa area itu sama persis seperti yang tergambar dalam ingatannya dan setelah memastikan semuanya akhirnya Fang Yuan pun mendekati gundukan itu dia mengirimkan beberapa serigala untuk melakukan penyelidikan 15 menit kemudian Fang Yuan memanggil kembali para serigala biru miliknya dan para serigala itu tidak menemukan sesuatu yang berbahaya di sana akhirnya Fang Yuan memutuskan untuk turun dan masuk ke dalam lubang itu namun setelah berjalan beberapa saat Fang Yuan tidak menemukan apapun Fang Yuan mengerutkan keningnya dia kemudian memutuskan untuk kembali akan tetapi bukan berarti bahwa Fang Yuan menyerah begitu saja dia sebelumnya menemukan sebuah tulisan yang ada di sana Fang Yuan kemudian berpikir sepertinya untuk mendapatkan warisan ini aku harus memecahkan kata kunci yang ditinggalkan Fang Yuan kembali membaca tulisan yang ia temukan kalimat yang ada di dalamnya adalah cahaya di tanah bersinar hingga setinggi seratus ribu kaki berenang di langit sejauh seratus li dan memuji salju plam harum memikirkan itu Fang Yuan sesungguhnya tidak memiliki ide dia tidak tahu kata tersembunyi apa yang tersirat di dalam syair itu Fang Yuan akhirnya menghabiskan waktu hampir seharian di sana tetapi dia tidak mendapatkan petunjuk apapun saat ini jika waktu terus berputar maka Fang Yuan akan kehabisan waktu untuk memasuki istana suji jadi pada akhirnya Fang Yuan memutuskan untuk meninggalkan ini dan segera bergegas menuju istana suji ini adalah babak pertama perjalanan Fang Yuan di dalam tanah terberkati istana kekaisaran nah kita akan sambung lagi ceritanya di part berikutnya aneh rasa sampai sini dulu terima kasih see you again di next video dan bye